Selamat datang di channel service TV LEDM Nur Hari ini saya buatkan tutorial cara pasang tuner TV digital Perhatikan ini, ini baru saya beli dari online Terus ini nanti saya pasang di TV plasma Jadi TV plasma ini bekas rusak, sudah selesai saya perbaiki Sudah normal, minta untuk diganti, dijadikan yaitu TV digital Nah disini sudah saya persiapkan kabel untuk Yaitu memasang jalur pinnya atau kaki-kakinya ini nanti saya pasang dengan kabel Jadi langsung saja disini saya proses untuk mempercepat waktu Jadi supaya teman-teman ya tidak menunggu terlalu lama Jadi kita tambah saja yaitu kaki-kakinya ini dengan kabel Nah seperti ini Setelah saya tambah dengan kabel supaya mudah untuk pemasangan Nah disini nanti kita beri yaitu sensor Sensor ini tujuannya supaya pada waktu kita pindah channel itu bisa berganti Sebab tanpa sensor kita tidak akan bisa mengganti channel Sebab channelnya ini beda Oke sekarang disini saya tunjukkan Bahwa yang tengah ini harus kita beri yaitu Sensor supaya pada waktu pemasangan itu lebih mudah Nah perhatikan ini Jadi ini sensor untuk tuner TV digital Supaya kita bisa modif segala merk TV yang kesulitannya itu mungkin Sensornya itu jadi satu Jadi kita menggunakan sensor sendiri Oke langsung saja disini saya tunjukkan Ini sensor Jadi sensor ini milik TV LED sub Jadi yang pertama kita beli tegangan 5V Jadi 5V itu masuk di elko Yang disini elko yang agak besar Terus Tengahnya itu ground Jadi ground ini kita solder di Besinya bisa Atau ada tulisan ground kita solder disitu Terus yang sebelah kiri ini bagian IR Yaitu bagian remote Disini jadi di tuner ini sudah ada tulisan IR Jadi untuk remote Terus yang Nah sebelah Nah sebelah sini bagian atas sendiri Ini ground Nah terus CVB ini untuk video Terus R ini untuk audio Output Dan ini juga L Audio output Jadi jangan lupa untuk subscribe Nah ini saya tunjukkan Nah ini 10V atau ACC Terus ini ground Nah oke sudah selesai Sekarang saya coba Cek di mainboard Mesin TV plasma Jadi disini saya mau Tes tegangan dulu Untuk mencari jalur Yang ukuran sekitar 5V ke atas Ini nanti untuk ACC nya Atau V Jadi nanti saya tunjukkan Dimana letaknya Supaya teman-teman semua Tidak Bingung Supaya cepat Untuk Merubah TV plasma Menjadi TV Kita Ya memang kita harus bersabar Sebabnya kita mencari jalur Tegangan itu ya bukan mudah Tapi ya kita harus Tetap mencari Sesuai dengan Keadaan yang kita kerjakan Jadi disini nanti Saya copot saja Terlebih dahulu Audio Inputnya Sebab ini ada Switch saklarnya Dari otomatis Jadi saya copot semuanya Ini nanti 5 pin Atau 5 soket ini Mungkin disitu banyak yang bertanya Topak Kenapa dicabut Tidak langsung disolder Saja disitu Nah disini saya terangkan Bahwa TV plasma ini Atau TV Samsung Itu menggunakan switch Jadi switch otomatis Yang mana pada waktu Ada jack yang masuk Baru dia On Atau baru dia hidup Jika dicabut Tidak akan bisa hidup Nah ini kalau kita Solder ya Tidak ada Reaksi sama sekali Jadi ini saya Copot Supaya tidak mengganggu Pada waktu Tuner TV digital ini Sudah menyala Dengan sempurna Jadi tujuannya itu Supaya awet Sehingga yang punya TV ini Tidak was-was Tidak rusak Pada waktu Melihat TV Yang sudah Kelihatan Jernih Atau bagus Tiba-tiba Hilang Dari pandangan Mata Sebab itu Saya Buatkan Tutorial Seperti ini Ya Pada teman-teman Semua Yang belum Mengerti Supaya Paham Bisa memasang Tuner TV digital Dengan sempurna Nah Perhatikan Di sini Jadi Video inputnya Sudah saya pasang Sekarang Yang saya pasang Yaitu Bagian Audio input Nah Di sini Jadi Bagian Putih Dan bagian Merah Jadi Untuk Suara L Dan R Sudah Selesai Jadi Saya Coba Ini Saya Pasang Di TV Supaya Mudah Timni Selesai Selesai selamat menikmati jadi semua soket kita kembalikan lagi secara pelan-pelan jadi kelihatannya itu mudah tapi kalau kita mengerjakan kemungkinan kesulitan jika tidak ada tutorial seperti ini kemungkinan yang masih pemula ya bingung oke sudah selesai saya pasang sekarang saya mau pasang yaitu sensor jadi kenapa sensor ini dua sebab yang satunya itu untuk mesin TV plasma dan yang satunya untuk TV digital jadi supaya tidak mengganggu pada waktu TV digital itu hidup jadi saya lem disini di dekat sensor TV plasma supaya nanti pada waktu kita remote itu channelnya bisa berubah-ubah ini saya beri lem terlebih dahulu oke jangan lupa untuk subscribe supaya tetap di channel saya dan banyak berpengalaman jadi saya membuat tutorial seperti ini barangkali teman-teman yang masih kesulitan atau bingung mempasang tuner TV digital bisa bertanya kepada saya langsung jadi setelah saya pasang inputnya ini nanti kuncinya saya jemper pakai kabel sebab tanpa kunci TV ini tidak akan bisa hidup jadi pin dari soket ini ini ada soket 2 jadi nanti saya solder disitu dan groundnya ini nanti saya tambah supaya apa ya nanti ground yang masuk ke tuner itu bisa sangat kuat sehingga TV tidak cepat goyang jadi gambarnya itu supaya tenang supaya jernih tidak berubah-ubah ini saya tambah lagi yaitu satu kabel lagi nah yang disini ini saya kunci pakai kabel saya jemper ada dua inputnya inputnya jadi supaya pada waktu channel itu masuk tidak berubah sama sekali nah seperti inilah kita harus banyak ilmu dan banyak berpengalaman jadi supaya mudah untuk memahami segala TV yang kita kerjakan setiap TV itu ya modelnya itu beda-beda jadi ada yang tidak di jemper seperti ini tapi bisa on bisa berjalan atau bisa hidup tanpa kita jemper sudah selesai sekarang ini nanti saya tunjukkan tinggal cari yaitu foldnya atau tegangan ACC sekarang saya persiapan aku digital untuk teman-teman semua supaya tahu jadi fold berapa yang akan saya masukkan ke tuner TV digital jadi walaupun tuner TV TV digital itu 10V tapi disini nanti saya beri sekitar 5V lebih sedikit saya ambilkan dari kabel ini yang masuk ke mainboard nanti saya potong dan akan saya solder disini setelah saya solder ini nanti saya tunjukkan berapa fold yang sudah saya masukkan ke tuner TV digital jadi supaya teman-teman semua tahu cara untuk modifikasi TV plasma ini saya perlihatkan sekitar 5V koma 22 jadi apakah saya beri tegangan hanya 5V ke atas tuner bisa hidup dan TV ini bisa keluar gambarnya sebelum saya tunjukkan ini saya terangkan kembali ini 5V dari PSU terus disini ini videonya terus 2 jemperan yaitu jemperan otomatis untuk on terus ini audio inputnya ada 2 sensornya saya pasang di bawah jadi dekat sensor yang aslinya TV plasma terus ini kabel dari tuner jadi nanti saya pasang di luar oke sudah semua sekarang saya tunjukkan gambarnya sudah kelihatan bagus semoga saja bermanfaat terima kasih terima 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 kasih.